Sahabat petani, salah satu cara pengendalian hama terpadu pada kacang kedelai yaitu Pengendalian hama terpadu merupakan usaha untuk menekan angka hama dan penyakit yang berada di ladang Agar tetap di bawah nilai ambang ekonomi, artinya jumlah hama yang ada tidak akan menimbulkan kerusakan yang besar Dan pengendalian hama menggunakan pesticida merupakan cara terakhir yang bisa Anda lakukan Jika cara sebelumnya tidak mampu menekan angka populasi hama dan penyakit Penggunaan pesticida boleh saja asal digunakan dengan bijak, sesuai dengan aturan Dengan memperhatikan elemen lain seperti musuh alami hama Jangan sampai pesticida yang digunakan malah membunuh musuh alami hama Karena justru malah akan menambah populasi hama semakin berkembang pihak dengan pesat Penggunaan pun harus diperhatikan Menggunakan dosis yang diharuskan dan jangan melakukan secara terus-menerus Malah membuat hama menjadi resisten terhadap insektisida yang diberikan Hama kacang kedalai antara lain Ulat jengkal, ulat polong, ulat geraya, tungau merah, ulat menggulung daun, kepik hijau, lalat kacang, lalat bujuk, kumbang tanah kuning Terima kasih telah menonton! Gunakan pesticida untuk membasmi hama pada kacang kedalai Dengan dosis sesuai anjuran Baca sampel Dan gunakan pakaian lengkap agar Anda tidak terkena efek dari racun pesticida ini Untuk selengkapnya, baca deskripsi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!